hai hai jumpa lagi bersama kami samende family pada kesempatan ini kami ingin membahas membuat televisi bermodalkan hanya 300ribuan saja menggunakan TV tuner gunmei teman-teman TV tuner gunmei ini ada dudukannya jadi displaynya itu bisa berdiri dan bisa tiduran dilengkapi juga dengan remote remote tv-nya dan juga dilengkapi dengan chargernya teman-teman di online shop TV tuner gunmei ini sekitar 150-200 ribuan dan nanti kita menggunakan layar X komputer nah kita ulas untuk kan mainnya kita sendiri ada tombol on off volume up volume down and page up page down atau channel up channel down dilengkapi juga dengan speaker tapi speakernya kecil jangan berharap suaranya bagus di sini sampingnya ada RCA yang kuning itu audio in yang putih dan merah itu terbalik mohon maaf video in dan yang putih dan yang merah audio in itu bisa dari DVD ya teman-teman ya bagian belakang ada VGA in VGA out audio in dan audio out juga ada kabel antena nah itu kabel antenanya dan dia membutuhkan adapter dan sudah tersedia ini 150-200 ribuan tergantung saya mendapatkan layar monitor bekas komputer ini seharga 200 ribuan mungkin di daerah teman-teman ada yang lebih murah atau kemungkinan lebih mahal jadi layar monitor plus TV tuner kurang lebih hanya 300 ribuan ya teman-teman ya dan ini TV tuner ini bisa mengakomodir atau bisa untuk TV layar led dan layar tabung untuk layar tabung itu jauh lebih ekonomis teman-teman di daerah saya layar tabung kurang lebih hanya 100 ribuan ditambah TV tunernya yang hanya 150 ribuan 200 ribuan teman-teman sudah bisa memiliki TV yang cukup bisa mengakomodir jadi ini saya memasang kabel VGA nya jadi nah itu adalah kabel listrik saya colok ke listrik dan ternyata memang memang masih cukup baik teman-teman ini kurang lebih 17 in jadinya dari barunya tidak dibuka plastiknya jadi saya beli ya saya juga tidak buka plastik ya gitu teman-teman lalu kita memasang VGA in dari layar monitor ke TV tuner dan kabel antena terus terang teman-teman kualitas gambar ini ditentukan oleh kualitas antena dan daerah teman-teman kebetulan karena area kami adalah di Bogor cukup jauh dari pemancar-pemancar atau pusat TV di stasiun TV jadi kami tidak terlalu berharap bisa istimewa sekali atau seperti digital dan sebagainya jadi kembali lagi teman-teman kualitasnya ditentukan oleh antena karena ini murni TV nah kita pasang dulu power supply nya dan setelah dicolok lampu display menyala pada TV tunernya oke kebetulan sudah saya setting dulu untuk pencarian channel nya seperti biasa teman-teman kita ke menu lalu cari channel otomatis maka tercak sudah dilacak dapat semua kita nyalakan mohon maaf saya menghindari jangan sampai ada lagu atau ada sesuatu yang nanti bakal akan merugikan kami punya channel jadinya terserang saya tidak bisa berlama-lama saya agak sedikit takut jika nanti ada lagu atau dan sebagainya jadi saya hanya memastikan bahwa bekerja dengan baik TV semua dan yang baik atau yang buruk itu karena kualitas antena sekali lagi kualitas antena saya menaruhnya seperti ini oke semua bekerja dengan baik TV tuner harga 150 ribuan dan layar monitor bekas komputer saya beli 200 ribuan jika teman-teman menggunakan layar monitor tabung mungkin di daerah teman-teman bisa 50-100 ribu itu bisa menekan budget sekali bahkan bisa dijadikan bisnis membuat TV teman-teman oke sekarang maksudnya kami menginstal di kamar lalu kenapa gambarnya jelek saya menambahkan dua speaker bekas komputer yang saya beli seharga 200 ribuan sehingga suaranya lumayan ternyata kabel antenanya belum saya pasang antenanya belum saya pasang hanya saya lilit-lilit di kanopi ini hasilnya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan senang sekali berbagi dengan kalian aduh 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 berangat